Sementara itu, dua jemaah calon haji Embarkasi, Surabaya batal berangkat karena hamil. Kehamilan kedua jemaah calon haji diketahui saat berada di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Dua jemaah calon haji, FS dari kloter 25 asal Jember dan NZ dari kloter 27 asal Magetan, Jumat sore dinyatakan gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini dikarenakan hamil muda. Kehamilan kedua jemaah calon haji ini diketahui oleh petugas kantor kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya saat pemeriksaan kesehatan di Embarkasi Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dari hasil pemeriksaan tim kesehatan, usia kandungan kedua jemaah calon haji ini kurang dari 14 minggu. Usia kandungan ini dinilai beresiko tinggi bagi janin apabila tetap berangkat menunaikan ibadah haji. Atas pertimbangan itu, maka petugas kesehatan terpaksa merekomendasikan kedua jemaah calon haji ini untuk menunda keberangkatannya. Dengan batalnya dua jemaah calon haji ini, Selotar 27, jumlah jemaah calon haji dari Embarkasi Surabaya yang dipulangkan dan batal berangkat menunaikan ibadah haji sebanyak tiga orang. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media melaporkan.